selamat menikmati 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 ini seneng banget alhamdulillah karena udah lama banget gak bermain di luar atau rekreasi atau piknik itu udah waduh gak tau sampe kapan udah lama banget jadi ini padahal gak terlalu jauh tuh bagus banget tempatnya sangat-sangat bagus nanti kalau adik Rafifnya mau berenang insya Allah tuh sebelah kirinya jadi ada mainannya ada perosotannya juga terus yang penting gak terlalu dalam cuman kurang lebih sepinggangnya adik Rafif masih belum mau mandi jadinya itu menungguin mas Abi berenang doang dia juga udah ketawa-ketawa senengnya luar biasa ngeliat emasnya berenang yuk gak lah guys wang desa berenang ini bingung tadi gak berani makainya ini tadi barusan tak suruh pake aja mungkin boleh soalnya ada disitu nah sekarang udah mulai nyoba dia memberanikan diri untuk memakai apa yang namanya itu papan seluncur apa selancar gak tau lah yang penting dia berusaha menggunakannya tuh tapi salah guys bukannya malang harusnya kan posisi lurus ke depan ya maklum guys wang desit ini beda ya kiri kanan tadi agak dalam yang kanan terus ini sebelah kirinya ternyata agak-agak gak terlalu dalam terus adik Rafifnya belum mau berenang masih belum mau jadinya kita main ayunan dulu ini tadi lupa gak bawa tripod jadi mas Abi yang megangin sebentar karena pengen eksis juga pengen nyantai sambil main ayunan sama adik Rafifnya ternyata seru banget ya teman-teman kalau keluar dari rumah kita piknik jalan-jalan sama anak-anak oh iya si pak suami gak ikut karena lagi berjualan alhamdulillah suami siaga suami yang baik anak istrinya yang jalan-jalan suaminya lagi nyari duit guys nyari rezeki untuk membahagiakan anak dan istri sekarang alhamdulillah adik Rafifnya udah mulai mau turun pengen berenang kayak mas Abi walaupun sebenarnya gak bisa renang cuman mau jalan di air atau bermain-main aja di kolam renang yang cukup dangkal emang yang sebelah sini untuk anak-anak jadi kalau tengahnya agak beda dikit agak dalam dikit soalnya ada perosotan yang sangat tinggi banget dan mungkin maksudnya nanti ketika terjun dari perosotan yang tinggi itu gak langsung kejedut atau kepentok si kolam dasar kolam mungkin gitu ya soalnya tadi ada kelihatan batasnya tengahnya lebih dalam daripada yang di pinggir yang buat mainan Mas Abi sama adik Rafif ini senangnya luar biasa alhamdulillah tapi maaf ini suaranya gak ada jadi di dubbing teman-teman jadi keceriaan ketawa-tawanya anak-anak itu gak denger soalnya ada kopirex mohon maaf ya Masya Allah jadi indah banget sebagai orang tua terutama kehidupan di kampung ngeliat seperti ini tuh Masya Allah luar biasa seneng bahagia bersyukur beda banget ya teman-teman mungkin yang berada di kota yang udah biasa jalan-jalan piknik atau rekreasi bersama keluarga yang setiap saat bisa mereka lakukan jadi ini luar biasa seneng bahagia anak-anak juga ceria banget saking senengnya ini belum mau pulang teman-teman jadinya biarin aja lah padahal di rumah ini belum nyayur teman-teman takut pak suami dateng terus belum menyiapin makanannya jadi pikirannya tuh ada di kolam renang sama ada di rumah tapi alhamdulillahnya suamiku bisa ngerti banget karena udah izin ya teman-teman terus ini juga saran dari suami kalau anak-anak pengen dianterin aja jadi nanti kalau cuma nasi sama lauk masih ada cuman mungkin sayurnya yang belum ada tapi nanti kita usahakan pulang sebelum suami lapar atau mungkin udah dateng tapi makannya agak ditunda dulu sebentar menunggu kami pulang ya teman-teman ini sekalian buat kenang-kenangan bagi kami karena kejadian seperti ini sangat jarang dan wah luar biasa pokoknya kalau seorang ibu atau orang tua ngeliat anaknya bahagia itu luar biasa banget ini gak bisa kita lakukan setiap hari soalnya suami kerja gak mungkin terus-terusan ditinggal terus sampai rumah gak ada orang itu gak enak banget jadi diusahakan bagi para emak-emak ibu-ibu atau para istri ketika kita lagi keluar rumah jadi suami dateng itu kita lebih dulu dateng atau kita udah ada di rumah ketika suami dateng kita bisa menyambutnya minimal dengan kalau belum ada apa-apa minimal dengan senyum bukankah senyum itu sedekah teman-teman sedekah itu gak harus sama orang lain senyumnya jadi lebih-lebih penting-penting kalau sama suami sama keluarga tuh senengnya luar biasa jadi gak tegam mau ngajak pulangnya terus itu yang aku bilang tadi agak dalam terus si adik Rafifnya kaget wah kaget banget langsung digendong sama mas abinya dianya kayaknya minum air mungkin tapi alhamdulillah gak apa-apa soalnya cuman kaget aja gak terlalu dalam cuman kaget aja di dalam apa lantainya gitu jeglong gitu loh jeglongan guys dari rata tiba-tiba turun satu jengkal gitu kaget doang oke teman-teman main di kelam renangnya kayaknya udah dulu ini udah terlalu lama takutnya kedinginan abis ini dibilas dulu di ruang bilas atau di kamar mandinya abis itu kita siap-siap mau pulang soalnya takut suami udah dateng kasihan nanti gak ada orang di rumah oke oke kita mau pulang siap-siap oke teman-teman kita udahan dulu terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komen demikian tadi video kami semoga gak jenuh dan bisa menghibur teman-temanku semuanya hatur terima kasih matersuwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye kami pulang dulu selamat menikmati selamat menikmati